Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Baby So di video hari ini aku akan nge-review lipstick terkecil di dunia Nah awalnya itu aku cuma lagi nge-scroll Shopee Terus tiba-tiba muncul rekomendasi lipstick yang lucu banget menurut aku Jadi bentuk dan ukurannya tuh mirip banget sama obat kapsul yang biasanya kita minum Terus pas aku cek harganya gila murah banget coy Rp7.980 Cuman Rp7.000an Dan disini dia punya 5 shade Dan aku beli semua shade-nya Sultan So ini dia paketnya guys Ini paketnya dikirim dari Shanghai, China So let's unboxin Pemperuangnya gede banget ya Terus barangnya sekecil ini Ini 5 lipstick guys Double wrapnya Wow So disini mereka punya 5 warna lipstick Dan aku beli semua Untuk tunjukin ke kalian satu persatu warnanya guys Nah setiap shade-nya itu dia ditandai dengan angka Jadi mulai dari 501 sampai 505 First impression dari packagingnya sendiri tuh lucu banget Menurut aku ini tuh kayak packagingnya penghapus Jadi kayak Nah ini sih tulisannya Gudu Kapsul Little Lipstick Jadi kalo aku liat ini kayaknya brandnya Gudu ya guys G-U-D-U Gudu Yuk kita langsung aja unboxing yang shade 501 Lucu banget Jadi dia dalamnya beneran bentuk kapsul gitu Tuh mari kita keluarin Oh my god Sekacil ini nih semata aku Sehidung Bingung banget gak? Nah untuk shade pertama Dia sesuai packagingnya Ya kapsulnya itu warna kuning Oh my god guys Kapsulnya cuma 3 cm doang Plus kesampingnya 1 cm Yuk kita buka bersama Sekecil ini Oh my god Bermen gila sih ini kecil banget Aku pegangnya itu takut jatuh Merah banget Cenderung agak gelap Pertama aku bakalan coba swatch di tangan aku Kemudian aku akan apply ke bibir aku guys Wow Ternyata dia gampang banget di apply Teksturnya lembut banget guys Ini dia warnanya kalo aku swatch di tangan aku Lanjut kita akan swatch di bibir Tapi ini aku mau hapus dulu lip tin aku Untuk wanginya sendiri dia kayak wangi-wangi strawberry Tapi gak terlalu strong Jadi kayak masih nyaman aja Wanginya tuh gak ganggu gitu loh Ini dia hasilnya guys Setelah aku apply full di bibir aku Yang aku suka adalah pertama dia tuh wangi Terus formulanya gampang banget di apply Ketiga adalah dia tuh gak bikin bibir aku kering Nah sekarang aku mau ngetes dia transfer atau enggak Oh Ternyata dia transfer guys Jujur sih aku penasaran lipstick sekecil ini Itu bisa dipake buat berapa kali ya Nanti di akhir video aku bakalan habisin satu lipstick ini Bakalan swatch Kita bakalan hitung Bisa dipake buat berapa kali Karena harganya cuma 7 ribuan guys Dan ini kalo ditaro di tas sih Emang gampang banget ya Malah aku takut hilang guys Kalo taro di tas aku kecil banget Lipstick terkecil ini juga pas banget Untuk dibawa ke party Karena biasanya kalo party tuh Kita pegang tasnya yang super super mini ya Ini aku ada tas Salah satu yang mini Ini tuh kalo aku udah taro handphone Itu udah susah banget kuncinya guys Karena bener-bener kecil banget Apalagi kalo aku mau taro lipstick Itu gak muat biasanya Tapi kalo lipsticknya sekecil ini sih Pasti muat lah guys Ini mau jadi anting juga bisa Liat dia sama ukurannya dengan anting Ini dia penampakannya guys Kalo di dalam tas kecil itu Aku malah takut hilang sih beneran Ini guys Ini perbandingannya Antara kapsul beneran Yang biasanya aku minum Plus lipstick terkecil di dunia Wow Bener-bener mirip banget sih Guys Disini aku punya peniti Yang ternyata ukurannya tuh sama Oke next Kita lanjut ke shade selanjutnya Yaitu shade 502 Untuk yang 502 tuh dia warna pink Packagingnya lucu banget Oke selanjutnya Wow Dia tuh dalamnya juga warna pink Aku bakalan swatch dulu di tangan aku Bukan merah Yaitu pink guys Tuh Keliatan ya Agak lebih pink Ini dia hasil shade nomor 2 nya guys Sebenernya dengan tekstur yang begini Ini tuh build able banget Kalian kalo mau pake tipis-tipis Kalian bisa tap-tap pake jari lagi Itu jatuhnya bakalan lebih natural Tapi karena aku pengen review warnanya Jadi aku bener-bener apply-nya bold Full lips gitu Lanjut Berikutnya adalah shade 503 Ini warna ungu Packagingnya Taraaa Lucu banget Warna ungunya Sumpah Ini warnanya bagus-bagus semua loh guys Packagingnya Oh kebalik Nih bisa kalian liat Dia tuh makin lama Kayak makin terang Makin nyala gitu Ini dia guys Hasil shade nomor 3 di bibir aku Oke Poin yang aku suka dari lipstick ini adalah Dia itu gak nempel di gigi guys Jadi Ada kan beberapa lipstick yang kalo kita Gitu Dia nempel di gigi Tapi kalo yang ini tuh enggak guys Next Kita lanjut ke shade 504 Wow Ini sih biru ya guys Oke ini hasil swatch nomor 4 di tangan Memang lebih gelap Ini dia guys Warna 504 ya Menurut aku warnanya semuanya hampir mirip Aku sih berharap dia ngeluarin warna yang lebih peach gitu ya Orange-orange tone gitu Karena Menurut aku kalo merah gini kurang bersahabat dengan trend sekarang Apalagi trend anak muda sekarang Karena yang beli lipstick ini pasti adalah anak muda Soalnya orang tua ngapain beli lipstick yang gak se-cute ini gitu kan Mari kita lanjut ke shade terakhir yaitu shade 505 Nah kali ini tuh warnanya hijau Tosca Semoga shade ini jangan merah lagi dong Please Ini dia punya 5 shade aku beli semua tapi Merah semua guys Yah merah lagi guys Mari kita swatch di tangan Sumpah warnanya mirip semua Menurut aku sih Ya udah pilih salah satu aja Kalian gak usah beli 55-nya karena liat Mirip banget guys Cuman beda satu-satu tone doang Mari kita apply di bibir Oh ya satu hal juga Actually bibir aku agak lumayan kering gitu Tapi di bagian yang kering itu Dia tetep nge-play dengan sempurna Bagus aja gak keliatan Bibir aku tuh lagi kering guys Tuh kalo aku biniin Dia langsung auto naik ke atas Jadi sebenernya apply di bawah aja juga udah bisa Cuman karena ini aku ngurapiin Oke jadi dia warna terakhir Jujur pertama kali tuh aku takut banget ya Untuk nge-apply pakai lipstick ini Karena aku takut patah dia sekecil itu Ternyata dia bener-bener strong Dan waktu apply tuh gampang banget Karena emang teksturnya itu gak kering guys Jadi gak perlu kayak diteken banget Dia udah langsung nyatu gitu loh Bagus sih Aku suka teksturnya Aku suka wanginya Aku suka bentuknya lucu dan kecil Unik banget Yang aku gak suka adalah Cuma warnanya doang Karena mirip-mirip banget Aku bakal seneng banget Kalo mereka tuh keluarin warna yang orange Yang peach Yang kekinian Ataupun yang nude Itu bakalan rame sih Aku yakin bakalan laris manis sih ini produk Ini dia kelima shade lipstick ya guys Liat guys Aku pegang lima lipstick Bisa setelah pak tangan Lucu-lucu banget ya Warnanya tuh bener-bener cute banget Dan ini worth to buy Aku bakalan kasih link Tempat aku belinya di description box Jangan lupa cek ya Oke sesuai janji aku tadi Aku bakalan coba swatch ini Sampai habis Satu ini Aku pengen habisin Dan hitung Dia tuh bisa dipakai berapa kali Jadi Sekali hitungan itu Aku bakalan dua garis ya guys Jadi Satu garis Dua garis Karena menurut aku Ini tuh untuk bibir bawah Dan bibir atas So ini udah Tadi berarti 4 atau 4 Udah sekali Ini kedua kali Terus 3 4 5 6 7 8 9 7 11 12 13 14 Wow udah mau habis guys 54 54 Udah mau habis Kalau aku hitung sih Dia 80 Tapi perlu di notice Aku tuh Bener-bener kayak Kuat banget Banget swatchnya Karena kalau di bibir kan Kalian gak mungkin Setebal itu ya Jadi ya Mungkin kali dua lah ya 80 kali dua 160 kali Kalian bisa pakai ini Dan ini harganya Cuma 7 ribu Sebenernya di dalamnya Kayak bisa keluar Cuman dia kan Gak ada tombol Untuk Ngepanjangin Lipsticknya ya Jadi yaudah Segini aja guys Kecuali kalian pakai kuas Ngambilnya Terus ini masih bisa di apply Ya kurang lebih 200 kali Itu bisa guys Oke Aku bakal membersih tangan aku dulu guys So segitu aja Video aku hari ini Thank you so much Buat kalian yang nonton video ini Dari awal sampai akhir And I'll see you on my next video Bye Bye